PEMBANGKIT Dan saya merasa sangat tersanjung dan merasa sangat berhormat untuk memerankan Rukmini, adik dari Kartini, di film Kartini. Ini film biopik yang besar banget, yang pertama saya jalanin. Sebagai orang Minang, memerankan wanita berdarah Jawa memang menjadi tantangan tersendiri baginya. Maka tak heran jika dirinya butuh usaha keras agar dapat menyempurnakan aktingnya yang satu itu. Rasanya ya karena belum menjalani proses syuting jadinya ya belum bisa bilang apa-apa sih ya. Dan yang pasti kalau dari yang saya sudah jalani sama teman-teman kayak proses reading, proses belajar bahasa Belanda, proses untuk masuk ke pendalaman karakter dari mulai menjadi Jawa, menjadi perempuan Jawa itu seperti apa. Dan juga belajar jalan jongkok dan lain-lain gitu. Dan meragakan diri saya sebagai perempuan Jawa, mencintrakan diri saya sebagai perempuan Jawa. Jadi ya banyak hal yang saya pelajari yang merupakan pengetahuan baru buat saya tentang kultur Jawa. Melihat kesulitan yang dirasakan Aca, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Aca untuk mendalami karakternya kali ini? Researchnya itu kurang lebih kalau misalnya dari dibilangin saya akan main film ini tuh sebenarnya dari Februari. Cuma kita mulai readingnya itu dari sekitar bulan Mei awal gitu. Mei awal, Juni, selama puasa, dan sekarang Juni. Jadi sekitar udah 2,5 bulan pendalaman karakternya gitu. Sulit sih mbak. Yang namanya juga. Punya guru sendiri? Iya, punya guru sendiri. Itu Dian, guru saya. Ayu juga kan, perempuan Jawa juga, guru saya juga. Terus Mas Hanung sendiri, guru saya. Dan memang ternyata yang mereka yang muda orang Jawa pun ketika belajar bahasa Jawa yang alus gitu ya, bahasa Jawa kromo yang dual, sudah menemukan kesulitan gitu. Gimana saya yang masih beradaptasi lebih jauh lagi dan masih selalu kurang gitu. Jadi yang saya rasa ya ini merupakan satu tantangan yang kalau misalnya nggak bisa tuh kelihatan banget gitu. Tapi kalau misalnya saya bisa, itu satu pencapaian yang luar biasa. Untuk peran yang dimainkannya kali ini, Aca mengaku jika karakter tersebut cukup membawa dampak yang sedikitnya merubah kepribadian asli Aca. Kebawa jadi lebih gimana ya? Saya kan orangnya kan sangatlah open-minded gitu loh. Saya orangnya, kalau misalnya saya mikir sesuatu ya saya bilang gitu. Sangat straight to the point. Tapi di sini ya kita diajarkan menjadi perempuan Jawa yang terbiasa untuk memendam segala pemikiran kita yang selalu saling harus menghormati, yang lebih tua, yang lebih muda, dan harus memposisikan diri saya sebagai orang yang lahir pada tahun 1800 gitu loh. Jadi kayak saling mandang mata tuh udah hampir nggak mungkin. Terus sama kakak, sama adik mesti hormat, sama ibu apalagi gitu. Jadi ya semua itu saya pelajari betul dan mengisi batin saya untuk selalu mengoreksi diri juga gitu loh. It seems like one of those nights.